Intro Ku menantimu Saban waktu Bangkit jiwaku Kau seluruh hatiku Dengan sinar Kudus kasihmu Ku harapkan terus Bersamamu Selamanya Ramadhan 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 Di hati Ramadhan Ramadhan Ku mohon Usaha pergi Ramadhan Ramadhan Damainya ku rasakan Ramadhan, bulan Al-Quran Mendidik jiwaku, menyuburkan iman Ku harapkan terus bersamamu selamanya Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Di hati Ramadhan, Ramadhan Ku mohon usaha berhenti Sememangnya kau ku nantikan Hadirmu hidupkan surampi jiwaku Dan ku berjanji Akan ku teruskan semangatmu itu Sepanjang hidupku Oh, Ramadhan Terima kasih 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 Amin. 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 musolipardoduhri musolipardol asri musolipardol asri wajah ini wajah walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berdiri disini akan membacakan doa salat tarawet bismillahirrohmanirrohim Allahumma aj'al meyil imani qafilin walil fara'id muaddin walil sulat hafidin walil zaka'at fa'ilin walimahindaka talibin walilafwa karajin wabil huda mutamasikin walil lakwi muhridin wafid dunya jahidin wabil ahirat raibin wabil kudu iradin walil nama isaqirin walil bala isaqirin wa tahtaliwa'i muhammad salli amma yawm al-qiyamati sahirin walil al-haudi waridin walil al-jannati jahidin walil al-jannati jahidin walil al-sarir al-karamati qawidin walil al-jahidin 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 selamat menikmati 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 kami berdiri disini akan membacakan doa kunut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu terima kasih terima terima kasih 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 Alhamdulillah sadidul iqab Meaning and happy in doing Righteousness and pity and ijans together In committing science rescation And fear of law Work with the Alamakti, the very happy chairman Ladies and gentlemen The virtue of heart is dead The Alamakti in the world We will always be facilitated And in the hereafter The Alamakti will always The Alamakti will always Help his servant If his servant help others Help fully by hearing This source peace We will do good to others Always have in kindness to others Because all of that is the common The Alamakti and the proper Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu Bilhudawad dinil haqqi Liudiru ala dini walau kariha al-musrikuna Walau kariha al-kafirun Suma salatu wassalamu ala habibana Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'a bi-ishanin illa yawmiddin Inna al-islamu dinu al-lazi ya'muru Mutaddayina bil'adli wal-ishan Wayuharimu duluma wa duqyan Wayuharrabbin nukusal mu'minati Wa ala ta'ati wal-biri wal-taqwa Wayuharrabbin al-muslimin Ayya ta'wanu ala al-ismi Ayya ta'wanu ala al-khaybi Wa allahu ta'ala Wa ta'wanu ala al-biri wal-taqwa Wa la ta'wanu ala al-ismi wal-mudwan Adhi al-ayatul kusiratu yubayyin alana Anu al-Allah ya'muru Ala ibadihil mu'minin Ala fi'li al-ghayrati wal-biri Wa tarqul mu'karati wal-taqwa Wayuhu ma'ani tanasuri ala al-batili Wa ta'wanu ala al-ma'asami wal-maharimi Suma makna al-ismi Ismi tarqul ma'amarullahu bifi Wa amma makna al-udwana muja Hadamahadallahu bidhinukum Wa muja Zatuma faradallahu alaykum Ayya hadirun walhadirati Fahawa malqiyah ilaykum Haza annahara Asa ayyuwafiikan Allah Bihazi ilhutbah Taufiqan mubaraka Al-afwa min padilatikum Wa sama'iyal matlubatu Min gulusi sudurikum Wa akhirun akulu lakum Bilahi taufiq Kuwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min al-saytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Akbar wa illahi l-hamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam Allah'azim wa salam Rasulullah Rasulullah Al-Karim Wa nahlu ala dalika minasyahidin Wal syakirina walhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alayna ya maulana innaka anta tawabur rahim wahdina wahdini wahdina wa waqfina ila haqqi wa ila tariqil mustaqim bibakarti haratmanil quran al-azim wa bihormati habibika wa rasulika al-karim wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afir lana dunubana bifadlika wa karamika ya akraman akramin wa ya arhaman rahimin Allahumma azzayna bezinati khotm al-Qur'an wa akrimna bikeramati khotm al-Qur'an wa sharifna bisharabati khotm al-Qur'an wa albisna bihil'ati khotm al-Qur'an wa adukilna al-Jannata ma'al-Qur'an wa'afina min kulli balai dunya wa'adhabi al-Akhirati bihormati khotm al-Qur'an wa'arham jamiya ammati mohammati bihormati khotm al-Qur'an Allahumma azz'ala al-Qur'an lanafidun ya karina wafil hulidun wa n Tu, wa'alление wa akrami nal certified wahtna awabahi wa'al-Qur'an wa'al-Qur'an wa'al-Asirat 13il nuro wa'al-Qur'an wa'alajishment rofiqo wa'al-Nar sidru wa'ij 요즘 wa'al-Nar sidru wa'ij보다 wa'T haba'a Ya Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Allah Allah Al-Fatihah 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 Selamat menikmati 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 koneg kandil ikus nonton emara guru tinggal akuneng kapil telur tinggal cegahan saking guru awepi tuturan kapil telur tinggal cegahan saking guru awepi tuturan kapil abad hormat guruni pinglimo dong'a akan bagusane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Salawat peserta salam Semoga Allah melimpah curahkan kejungjuan alam Beginda Nabi Besar Muhammad Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita masih diberikan nikmat Oleh Allah SWT Berupa sehat Baik sehat jasmani Maupun rohani Baik sehat akal Maupun sehat fikiran Dan Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita masih ditetapkan oleh Allah SWT Anugerah yang terbesar Di antara anugerah yang terbesar adalah Kaki ini Diparingi oleh Allah SWT Mau melangkahkan ke tempat pengajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Ilahi anta maksudi wariduaka matlubi Ilahi a'dini mahabbatak wa ma'rifatak Bismillahitahu waqalatu ala Allah La hawla wa la quwwata illa billahil alayhi al-adhi Yang mulia Para alim ulama Para kiai Para ustad wal ustadah Wabil khusus Para sesepuh Kampung Bandar Ompong Para pejuang Islam Yang di Bandar Ompong semuanya Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Semoga Allah SWT Menjadikan Langkah-langkahnya dijadikan sebagai Amalan ibadah oleh Allah SWT Dan juga wabil khusus Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Nadang Juwaini Yang pada kesempatan malam ini Sudah hadir di tengah kita Untuk sama-sama Kita Mengingat Barangkali mengingat ya Barangkali Mengingat Ajaran-ajaran orang tua yang telah disampaikan Sampai kita semua Dan juga menambahkan Yang belum kita tahu Dari Bapak Kiai Nanti kita sama-sama akan dengarkan Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Dan wabil khusus kepada Bapak Kiai Dan juga tidak ketinggalan pura Para satuan tugas Juga para Banser Juga para jamaah Syekh Ormaniyah dan Syekh Or semuanya Dan tidak ketinggalan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya Semuanya semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Hadirnya ibu Dari rumah ke sini Menjadi amalan ibadah Amalan solehan Walayus yikti ibadati Rabbihi ahadah Amin Ya Rabbal Banyak yang bisa Melakukan amalan solehan Tapi jarang sekali Yang mampu Meninggalkan Walayus yikti ibadati Rabbihi ahadah Untuk itu Malam ini mudah-mudahan Kita dapat bimbingan Dapat ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Lewat Bapak Kiai Haji Nanang Juwaini Yang pada saat ini Akan sama-sama kita Dengarkan Tausiyahnya Nasihatnya Penyampaian Tentang agama Untuk kita semua Dan mohon maaf Pada kesempatan ini Kepada khususnya Bapak Kiai Bahwa disini saya Atas nama pengasuh Mohon maaf dengan sebesar-besarnya Kita Titip Para jamaah yang ada Untuk sama-sama Mengingat Artinya untuk sama-sama Kembali kepada Jati diri kemanusiaan Dan tidak Berbicara tentang partai Ataupun yang lainnya Hadirinkah muslimin Rahimahumullah Yang pertama-tama Kita Panjatkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Berjuta-juta Kenimatan kepada kita sekalian Yang kedua kalinya Salat beserta salam Semoga Allah Limbah curahkan kepada Junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Karena waktu Nek Usbengi Ngomongnya Singkat-singkat Yang pertama Kami Bahasanya Atas nama pengasuh Pengasuh Pendidikan Islam Hidayah Tusibyan Yang pada saat ini Sudah berumur 18 tahun Sudah dewasa Mungkinnya Maka untuk itu Kami ibu-ibu semua Jemaah yang disini Perlu tahu bahwa saat ini Memang Masyarakat Bandarang tahu Dimana sih Kang Holisin Tidak pernah ada Tidak pernah ada Nongol wajahnya gue ya Sampai khutbah pun Kayaknya Jarang aktif Ya Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya Mungkin ini bahasanya Ya mungkin Alasan saya saja yang penting Itulah Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya Kami Dengan alasan yang sangat singkat Lagi mendidik Anak-anak yang sudah dewasa Yang sudah 18 tahun Kami didik ini Untuk mandiri Alhamdulillah Saat ini sudah bisa Mulai bisa bermandiri Sehingga Terciptanya acara Seperti biasa seperti ini Mudah-mudahan semuanya Ditambahkan kemanfaatan Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua kalinya Bahwa kesempatan ini Ada anak didik kita Didik Hidayah Tusibyan Hatmil Juzama Atau Tabar Rukan Sehingga Keumumannya Anak selamatan ya Bu Kami mohon Sebelum kami lanjutkan Doa fatihanya Bu Ya Yang pertama Kami mohon Baca fatihanya Untuk ibu saya Yang sudah di alam kubur Ibu Ta'ibah Binti Bapak Mansari Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ampunanmu ya Ampunan segala dosa-dosanya Dan diterima segala amal ibadahnya Dan selalu mendapatkan Jujuran rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon bacaan fatihanya Al-Fatiha Al-Fatiha Suratul Adina Yang selanjutnya Saya tidak bisa berbicara panjang lebar Cuman Kami mohon Bahwa saat-saat ini Adalah Ya Allah Apa ini Pondok Hidayah Tusibian Insya Allah Akan melanjutkan Sedikit demi sedikit Melanjutkan pembangunan Mohon doa Semoga Allah Meridoi Dan Bisa berlanjut Dan karena Insya Allah Saat ini Hidayah Tusibian Sedang menciptakan Kesatuan Santri Putri Setelah Minta doanya Juga kepada jamaah semuanya Untuk Supaya Santri Putri Di Bandeng Ompong Bisa terwujud Dengan niat Li'a'lai Kalimatillah Sekarang Banyak Orang yang belajar Tanpa guru Gurunya Semuanya Secara Umum Di zaman Milenial ini Adalah gurunya singkat Serbat-sepat Serbat singkat Banyak yang belajar Lewat internet Lewat Youtube Sehingga tidak muncul Keberkahan Gampang memutuskan Sehingga Quran Dijadikan Zaman sekarang itu Quran galak Ya Gak seperti zaman guru Karena apa Karena di zaman ini Banyak belajarnya Tanpa lewat guru Yang silsilanya Sampai Rabbul Arbab Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Al-Malikul Wahab Belajarnya singkat Lewat internet Lewat Youtube Tidak tahu itu siapa Sehingga Orang-orang yang belajar Lewat internet Tanpa memilih Yang tahu kebenarannya Sehingga Jadinya zaman sekarang Quran galak Quran sekarang Sama orang itu galak Untuk itu Kami perlu Perlu berupaya Lewat bimbingan guru kami Lewat bimbingan guru-guru kami Kami berusaha untuk Bagaimana santri-santri Dijadikan si bendu Dicetak sebagai Ulama Yang ulama Levelnya Yahshallah Ulamanya Ulama ma'rifat Zaman sekarang banyak ulama Banyak orang yang ngerti Tapi ulamanya Ulama nakiroh Ulama nakiroh itu Seperti apa Ulama nakiroh itu Ngerti Akan tapi Tidak punya keberkahan ilmu Sehingga gampang memutuskan Gampang menyikapi Gampang mengambil keputusan Sampai ada bahasa Zaman akhir sekarang ini Kalau sekarang tidak ganti presiden Maka Islam akan hancur Banyak itu Makanya Quran sama Banyak pokoknya Mulai dari pertama Bid'ah-bid'ah Nanti Pak Giyai yang menjelaskan Ini saya memberikan anu saja ya Pak Nanti akan dibahas oleh Pak Giyai Banyak sekarang Ya Karena Pak Itu mulai sejak ada ham Sejak ada ham Ketika anak diajar Oleh gurunya Maka akan kena ham Masuk penjara Maka disitulah Akhirnya guru-guru akan minder Dengan mindernya guru-guru ini Maka Ya itu Munculnya keberkahan hilang Padahal untuk menciptakan sebuah Yahshallah Ulama yang Yahshallah Itu Itu harus lewat guru Dan guru Cara-cara mempelajarnya Berbeda-beda Sehingga sampai di tajir dan lain sebagainya Sekarang nggak bisa Maka kuranglah keberkahan ilmu Untuk itu mudah-mudahan Lewat Hidayatul Sibian Kita berusaha Lewat doa doa ibu semua Akan kami ciptakan Bandai Wompong bersatu Lewat generasi-generasi Yang akan datang Atas dukungan dan doa ibu semua Mudah-mudahan amin Ya Rabbal Alamin Insya Allah Bu Kedepannya akan Kami ciptakan Santri Putri bersatu Lewat Hidayatul Sibian Untuk Bandai Wompong semuanya Kemasaan bersama Ya Karena manusia memang sekarang Sudah gampang Ngambil keputusan Gampang mempelajari Quran Tapi tidak mau makna asli Quran Tidak mau Sehingga Quran sekarang Jadi galak Untuk itu Nanti ibu bisa lewat Pengajian-pengajian Forum Silatul Rahmi Kita sama-sama Ikut sama guru-guru kita Itu saja Yang dapat kami sampaikan Kami mohon maaf Dengan para khususnya Para wali murid Barangkali dalam Mendidik anak-anak ini Kurang Kurang pas dengan hati Para bapak-bapak ibu Semuanya Kami atas nama pengasuh Mohon dimaafkan Dengan sebesar-besarnya Dan kami juga Atas nama pengasuh Minta Doa restunya Segala tujuan kami Semoga Allah Paring kabul Dan Allah Beri ridha subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin itu saja Yang dapat kami sampaikan Mohon maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh